Hai ini batang utama kawan berbahan dari setek kemudian kita lihat sampai seperti ini nah ini kira-kira kebawah lah ini kira-kira tinggi satu meter cuma ini ranting ranting ke atas kita coba dengan teknik sakdon dari 90 menuju 180 derajat terus-terus akan saya ulang jadi sangat efektif kawan dilanpot seperti ini kita lihat pembungaannya nah mulai berbunga mulai mengeluarkan bunga-bunga di bunga-bunga ini yang kita harapkan sampai ranting daunnya menjulur ke lantai apapun alasannya disini saya telah memberikan banyak sharing bahwa tanaman buah di dalam pot seperti jambu air ini di dalam pot itu tentu kita ada teknik vegetatif seperti ini sehingga tepi-tepian ini mampu kita berikan pupuk kompos hijau daun juga bagian atas ini selalu kita beri celah agar oksigen itu terpenuhi oleh sebab itu rawatan vegetatif sangat penting untuk tanaman tabu lampot terutama jambu air jadi kalau kita menggunakan teknik yang perakarnya terlalu dalam tanaman kita tidak akan pernah mengalami fase-fase normal wow Dan ini satu Tanaman jambu air saja Sangat lebat kawan Di pohonnya Rantik-rantiknya juga Bisa mengarah Agak lebar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Juga bisa kita tempati Tanaman yang lain kawan Kita jadikan Tumpang sari juga gak apa-apa Menyimpan tanaman lain juga gak apa-apa Dari awal kita menyiapkan Rawatan peketati itu sangat bagus Kita pindah Seperti video saya yang beberapa Waktu yang lalu seperti ini Akhirnya rawatan peketati itu juga akan Seperti ini Karena ini sudah sangat berusia Menumbuhkan tanaman yang lain Tanaman berasal dari lumut Nah seperti ini Nah seperti ini Beberapa hari yang lalu Jamur ini belum tumbuh Sekarang nampak jamur seperti ini Nah ini jamur kawan Bahkan tumbuhan-tumbuhan jenis lain yang belum banyak kita ketahui Karena tumbuhan ini Untuk kita Dengan cara budidaya itu kadang-kadang sangat sulit Jadi perlu timing yang tepat Kita untuk memindahkannya suatu saat nanti Terima kasih telah menonton